Hai Andika, guys disini Tau gak kalian kalau HP yang ada di depan saya sekarang ini Dulu pada tahun 2008 harganya 54 ribu dolar bukan rupiah Yang hampir setara dengan 800 juta rupiah Untuk sekelas HP dengan harga yang hampir 800 juta Tapi cuman bisa digunakan untuk telepon dan juga SMS Dengan ada bootingnya yang menurut saya cukup aneh Yang mengagetkan pada tahun itu 2008 masih banyak orang yang beli Saya pada tahun 2008 kayaknya saya masih kelas 1 SMA Dan kalau gak salah HP saya itu Nokia Kendi Saya lupa serinya pokoknya bentuknya itu kayak Kendi dan kipetnya itu muter Jadi kalau buat SMS-an gitu ribet Karena terbiasa dengan yang kipet biasa seperti ini Kemudian masuk ke Nokia Kendi yang kipetnya muter Nah itu tapi jaman-jaman nostalgia yang menurut saya Kalau diingat itu ya cukup fun lah Saya tahu tentang HP 800 juta ini juga dari rekomendasi Youtube beberapa minggu lalu Berita dari CNN saya masih ingat banget judulnya itu Akhir dari bisnis ponsel triliunan rupiah Nah saya kan penasaran ya HP bisa sampai triliunan rupiah itu Muntun bercanda Triliun HP itu HP apa gitu loh Ternyata nama brandnya adalah Vertu Akhirnya saya tertarik untuk membahas salah satunya Yaitu Vertu As Signature Gold ini Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya Ini kan puasa terakhir ya Kalau misalkan saya uploadnya timingnya pas sesuai Skydul Ini berarti puasa terakhir Jadi saya mau mengucapkan Dan saya minta maaf kalau misalkan sejauh ini ada informasi yang mungkin kurang akurat Kemudian pendapat kita yang tidak sepakat Atau ada candaan yang mungkin menghujat dan hati kalian itu jadi cepat-cepat Intinya apapun itu saya minta maaf Dan selamat hari raya Idul Fitri Oke jadi sebelum kita bahas Vertu As Signature Gold Yang sangat bling-bling kacing-kacing gold-gold Hari ini maju mundur cantik ini Jadi Vertu ini awalnya adalah perusahaan salah satu perusahaannya Nokia Dan singkatnya pada tahun 1998 Nokia menjual Vertu ke salah satu perusahaan swasta di Inggris Yang namanya agak ribet yaitu E-Hiti VI Tidak disebutkan berapa penjualan atau berapa yang dijual oleh Nokia Vertu ini ke E-Hiti VI tadi Cuman Nokia bakalan dapet sharing revenue sebesar 10% Dan beda banget dengan Nokia Nokia dulu kan merajai HP fitur pun ya Karena gak ada saingannya sama sekali pada zaman dahulu Nah akhirnya Nokia membuat divisi Vertu ini untuk membuat HP yang bener-bener luksurius Bener-bener mewah Dan menurut The Economist yang saya baca Jadi konsepnya Vertu Jadi kenapa Vertu ini dibuat Menurut mereka Kalau ada orang yang membeli jam mewah Contohnya mungkin Rolex dengan harga ratusan juta sampai miliaran Mereka berpikir nih Kenapa kok gak ada Kenapa kita gak bikin luxury phone atau HP mewah Karena kan banyak orang yang beli jam-jam mewah Nah sementara di HP ini udah ada jamnya Bisa telepon untuk SMS juga Dan selain jam jam itu kan adalah benda yang Kalau saya sih gak terlalu suka pake Tapi ada orang yang bener-bener suka pake jam Jadi jam itu bisa termasuk barang yang kita pake setiap hari Begitu juga dengan HP Nah akhirnya timbulah konsep seperti itu Jadi intinya kalau misalkan ada orang beli jam mewah Kenapa kita gak bikin HP mewah Nah konsep awalnya seperti itu Jadi Vertu membuat HP yang bener-bener mewah banget Di tahun 2013 menurut Wikipedia Vertu memiliki 350 ribu customer Dengan 500 outlet yang tersebar di seluruh Eropa dan juga dunia Jadi bayangkan 350 ribu customer Dan harga base ya Ini harga yang base itu maksudnya harga HP yang sangat-sangat basic Yang namanya signature ini Harganya 800 juta Masih ada yang lebih mahal lagi Jadi bayangkan 350 ribu x 800 juta Mungkin kalkulator kalian gak akan cukup Saya jamin Kecuali kalau misalkan kalian konversi ke euro atau dolar Nah sekarang pertanyaannya Kenapa brand Vertu smartphone-nya Sorry bukan smartphone HP-nya karena dia bukan smart ya HP Jadi dia cuma bisa telepon dan SMS Tapi harganya bisa mahal banget Pertama karena Vertu ini segmennya bukanlah orang yang mencari spesifikasi Kalau kalian cari spesifikasi kata Vertu udah HP lain Tapi kalau kalian cari luxury phone HP dengan kemewaan Vertu jawabannya Jadi Pada tahun 2008 Kita highlight sedikit bentar ya 2008 HP saya Nokia Kendi Tapi pada waktu itu sudah ada HP yang menurut saya canggih Contohnya seperti Blackberry Jadi 2008 itu rajanya HP menurut saya ya Blackberry Yang dulu sampai saya itu harus nabung beberapa minggu Untuk mengganti Nokia Kendi saya menjadi Blackberry Kemudian juga ada iPhone 3G Yang masih kalah sama Blackberry Tapi iPhone bisa mengembangkan bagaimana browser Kemudian musik Ya intinya bisa menjadi smartphone pertama lah Awal kejayaan iPhone Nah pada 2008 itu belum ada smartphone revolusi yang besar-besaran Jadi Vertu menurut saya masih bisa survive dengan fitur phone yang hanya telepon dan SMS ini Dengan ciri khas kemewaannya itu tadi Jadi AB Vertu dibuat secara handmade oleh craftsman di Inggris Dan memiliki bahan material yang mewah Di website Vertu untuk Yellow Black Signature Gold ini Memiliki bahan material 18 karat emas Kulit asli pilihan Jadi bukan hanya emas Yang bling-bling ini bukan hanya emas Kulitnya yang hitam-hitam ini juga dari 100% kulit asli yang dipilih Kulit asli yang dipilih Bukan kedilai pilihan seperti kecah bangau Beda tapi ini kulit 100% kulit asli Yang kulit asli itu menandakan benar-benar kemewaan Kemudian juga ada bahan material yang sangat mewah lah intinya Ada ceramik, ada ruby, ada safir ya Intinya bahan-bahan yang sangat mewah Dan proses pengejaan dari HP Vertu Ini handcraft atau handmade Buatan tangan manusia Gak ada yang pakai mesin Butuh waktu berbulan-bulan untuk membuat satu HP Vertu Dan kata Vertu juga butuh passion dan kesulitan yang sangat tinggi Contohnya untuk melelehkan batu safir Dan juga bahan-bahan yang sangat keras Yang kata Vertu gak akan rusak Gak akan terpotong Gak akan rusak lah intinya ya Karena dia terbuat dari bahan-bahan pilihan Dan itu butuh waktu sekitar 2 minggu Dengan temperatur itu 2000 derajat Celcius Jadi bayangkan ya 100 derajat Celcius Kalau misalkan kalian gak sengaja kena rokok aja Panasnya kayak gimana Jadi bayangkan membuat HP dengan temperatur 2000 derajat Celcius Itu Jadi yang ngerjain itu mungkin kayak ngerasa di neraka Kemudian setiap bagiannya ini dirakit dengan sangat teliti Dan hati-hati Hanya oleh satu craftsman Gak boleh gantian Dan ketika yang ngerakit udah puas Diajukan ke Vertu Kalau sudah standart Baru di ACC dan dikasih Signature berupa tanda tangan Orang yang handmade Atau orang yang craftsman tadi Jadi bener-bener terasa eksklusif Spesial Jadi yang beli itu kerasa Ya kayak Ya merasa Diistimewakan lah Apalagi Vertu pada zaman dahulu Ada namanya layanan consigne Kalau gak salah ya Namanya Vertu consigne Jadi kalian bisa lewat HP aja Pesan hotel Pesan taksi Pesan restoran Booking apapun Pada tahun 2008 Ya fitur tersebut menurut saya masih cukup oke Untuk orang-orang yang butuh kemewahan Butuh privilege Butuh ke eksklusifan Tapi kalau sekarang kan udah ada Traveloka Udah ada Udah ada Tokopedia Shopee ya Pokoknya intinya zaman sekarang udah gampang banget lah Udah ada Gojek Taksi ada Grab Ya orang gak butuh consign-nya dari Vertu Hanya untuk Hanya untuk ke eksklusifan Karena semua sekarang udah serba gampang Tapi sekarang Vertu ini udah gulung tikar Udah bangkrut Udah lockdown istilahnya Dan Ini teori saya sih Ada beberapa pendapat saya Kenapa Vertu ini bisa bangkrut Jadi konsepnya tadi Kalau kita kutip dari The Economist Kalau misalkan ada orang beli jam mewah Kenapa orang gak beli HP mewah Itu konsepnya Vertu Dari The Economist Cuman menurut saya Itu konsep yang Menurut saya memang bagus Cuman tidak diimbangi dengan spesifikasi yang bener-bener Wah Jadi HP-nya mewah Tapi spesifikasinya Aduh Ya gitu lah Contoh kasusnya Misalkan kita beli Ferrari ya Ferrari itu udah pasti supercar Jadi orang gak bakalan Gak bakalan nih Misalkan saya mau beli Ferrari nih Misalkan ya Amin Misalkan saya mau beli Ferrari Saya gak mungkin Browsing kayak Ferrari ini Spesifikasinya apa ya Ini remnya pake apa ya Kemudian kulitnya pake apa ya Gak mungkin Jadi saya beli Ferrari Karena saya pengen beli Ferrari Udah Jadi tanpa embel-embel Gak usah sales yang bener-bener hard sell gitu Gak usah sales yang bener-bener hard sell gitu Kalau Ferrari udah pasti Kejual Karena orang beli Ferrari Ya karena Ferrari Orang beli Tesla Ya karena Tesla Udah gitu aja Karena memang branding image-nya udah bener-bener kuat banget Nah Vertu ini Saya baca Sebenarnya Awalnya branding image-nya kuat banget Karena salah satu HP yang luksuri Cuman Vertu ini Dulu Cuman Vertu tidak mengimbangi Kemewahan HP-nya Dengan kemewahan spesifikasinya Jadi mereka fokus ke handmade Craftman keindahan Tapi mereka gak fokus ke Developing software-nya gimana Optimalisasi hardware-nya gimana Gak sama sekali Jadi Tertinggal menurut saya Pada tahun 2013 Ada smartphone Sekarang bukan fitur phone atau HP Yang cuma telepon SMS seperti ini Jadi pada tahun 2013 Vertu mengeluarkan HP lagi Namanya adalah Vertu TI Nah itu sudah smartphone Dengan RAM 1GB Resolusinya 480x800 Kemudian Memory internalnya 64GB Memory internalnya aja yang banyak ya Dan pada tahun 2013 Kita gak bisa komplain Dengan spesifikasi seperti itu Ya udah oke lah Tapi Mengingat harganya ratusan juta Di kala brand lain Contohnya pada tahun 2013 Ada iPhone 5s Dan ada Samsung Galaxy S4 Yang memiliki fitur yang banyak banget Seperti S-Hel Jadi Orang-orang kaya Lebih memilih fitur S-Hel Dimana bisa memonitorin kesehatannya Daripada hanya Kemewaan Akhirnya Ya Kalah Itu dari awal ke kalan Akhirnya pada tahun 2014 Diperbaiki dengan Namanya Vertu Signature Touch Dengan Snapdragon 801 RAM nya udah 4GB Tapi disitu 2014 Udah banyak HP yang lebih canggih Dari segi fitur Dan hardware Dan software Sekali lagi Menurut saya udah terlambat banget sih Vertu pada tahun 2014 Mengeluarkan HP yang seperti itu Udah telat-telat banget Seandainya Di awal-awal Vertu udah mengimbangi Kemewahannya Dengan Dengan spesifikasi yang mewah Menurut saya masih bisa lakulah Contohnya seperti Ada beberapa brand Brandnya seperti Gucci Kemudian Pokoknya brand-brand mahal Yang memang Merl modifikasi iPhone Seperti contohnya iPhone Dengan finishing gold Yang harganya bisa puluhan juta Masih puluhan juta Nggak ratusan juta Seperti Vertu Jadi Sebenarnya kalau misalkan Mau bangkit lagi Dengan Memberikan spesifikasi Yang wah Menurut saya masih bisa Dan pada tahun 2018 Vertu Setelah vakum Jadi 2014 ke 2018 Tidak mengeluarkan HP apapun Akhirnya Vertu mengeluarkan HP lagi Yang namanya adalah Vertu Aster P Yang katanya sih Cuman dijual di Cina Dengan harga Kalau misalnya dikonversikan ke rupiah Sekitar 63 juta 63 juta rupiah Yang menurut saya sih masih 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 bisa diterima Akal sehat lah Daripada 800 juta 63 juta Dengan sama Konsepnya Hitmate Kemewaan Ruby Batu safir Kristal Yang intinya Hitmate Semuanya Sama juga Cuman Sekali lagi Telat Udah telat banget Seharusnya Kalau dari awal-awal Branding image-nya Udah bagus Seperti itu Luxury phone Seharusnya Dibikin branding image-nya Itu diperkuat lagi Tapi 2018 Dengan Virtue S3P Udah gak bisa Ngalain HP 2018 Kalian tau sendiri HP 2018 Revolusinya Udah gila-gilaan Apalagi kalau misalkan Virtue S3P Itu cuman Snapdragon 660 Kemudian Android 8 Resolusinya masih Full HD Dengan RAM 6GB Memori internal 128GB Itu kurang sih Ya Menurut saya sih Sayang banget Tapi meskipun Virtue sekarang Masih berdiri pun Saya gak akan beli Satupun HP Dari Virtue Karena saya bukan Orang yang Suka kemewahan Kalau kalian suka Desainnya ini Saya gak suka Sama sekali Jadi kayak Tua banget gitu ya Dengan desain Blink-blink emas Kayak Maaf Tapi kayak Saya punya tetangga Yang Yang cincinnya itu Banyak banget Dan emas semua Itu malah Bukan classy Tapi kayak Aduh Kayak gimana ya Kayak norak gitu Kalau misalkan Emasnya semua dipake Seperti ini Itu Sama seperti ini Kalau terlalu Wah Itu menurut saya ya Tapi kan desain Selera orang masing-masing Tapi kalau menurut saya Desainnya terlalu 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 Too much Terlalu too much Sampai saya gak bisa Menemukan kata-kata yang pas ya Karena menurut saya Memang Terlalu mewah Bukan untuk saya Kalau misalkan Saya pake ini Dikira malah Saya pelihara tuyul Karena muka saya Tidak bisa Mengimbangi Kemewahan dari HP ini Dan Kenapa saya bisa Beli HP ini Karena HP ini Harganya gak 800 juta Tapi saya beli HP ini KW Harganya 450 ribu Untuk link pembeliannya Kalian bisa cek di deskripsi Saya gak Meskipun saya punya Uang 20 miliar Kemudian kan Masih sisa banyak 800 juta Yang gak akan Saya belikan HP Itu Sayang gimana ya Menurut saya orang Bodoh banget sih Kalau misalkan Kecuali nih Kecuali kalau misalkan Seperti jam Rolex tadi Bisa untuk investasi Kalau suatu saat Dibeli Suatu saat Kedepannya Harganya bisa mahal Dan kita untung Itu menurut saya Investasi Bukan hedol Bukan konsumtif Jadi masih oke lah Tapi kalau misalkan Gak bisa buat investment Gak bisa Gak bisa menghasilkan Untuk suatu saat Mending saya beli rumah Saya bangun Kemudian saya jual lagi Itu lebih menguntungkan Menurut saya Oke jadi mungkin Cukup segitu aja guys Untuk video kita kali ini Dan kita gak Membahas ini Sama sekali ya Karena ini KW Dan ada KW Yang super copy loh Nanti akan saya taruh Di link deskripsinya juga Mungkin kalau saya inget Akan saya kasih Screenshotnya juga Mirror Yang super KW Itu harganya 15 juta Ya Allah 15 juta Hanya untuk barang KW Saya beli Kebetulan 400 ribu Entah ini mirror berapa ya Atau KW berapa Pokoknya kan Bentuknya hampir sama Mirip Dan mungkin Kalau kalian gak Saya kasih tau Kalian juga gak bakal tau Kalau ini KW Karena Walaupun KW HP ini Itu Bener-bener Kerasa Kayak asli Kayak asli Gimana maksudnya Ini kayak kulit asli Jadi ini juga Pakai Gak mungkin emas Kalau emas 400 ribu Gak mungkin Tapi dia solid Jadi keras banget nih Dan Dia dual sim Dan Ya Dia 400 ribu Kalau buat kalian yang pengen Mungkin pengen ngadu Orang tua kalian Dengan Wah ini HP yang 800 juta dulu Bukan ngadu sih Dia itu Pembohongan orang tua Jangan Jadi lebih baik Gak usah lah Oke jadi mungkin Cukup segitu aja Video kita kali ini Saya minta maaf Kalau ada kesalahan Dalam penyampaian informasi Sekali lagi Minal Aizin Walfa Aizin Mohon maaf Lahir dan batin Saya Nika Stabudi And see you On the next video Bye bye